Ganjar Pernowo Mahfud MD dikenal sebagai sosok yang aktif dalam pemberantasan korupsi. Hal inilah yang menjadi penilaian mantan geberudekai Jakarta Basuki Caya bahwa pasangan Ganjar Mahfud MD ini ideal untuk menyelesaikan salah satu akar permasalahan bangsa. Kira ini satu pasangan yang cocok banget ya. Nah kan kita tahu kan kalau ditanya orang satu kata, apa sih akar masalah di negara kita? Itu satu korupsi. Nah kalau untuk atas itu bagaimana? Selain transparansi, butuh kepala yang berani lurus gitu loh. Kan banyak juga orang jujur, tapi tidak berani menyuarakan kejujuran atau melawan tau gak? Nah begitu Pak Ganjar kemudian saya kenal sama-sama di Komisi 2 DPR ya. Ini orang berani vokal nih ngomong nih. Nah ngomong enggak gitu loh. Nah ini berani. Misalnya kita waktu itu pernah, saya cerita sama beliau juga. Kita waktu itu memang agak PPT Apartai, saya dari Gowkar. Ini baju kuning kok dalamnya merah nih. Kok sama? Pak Ganjar sama. Ya kalau kita kan dia pimpinannya, kita ngomong apa, kita suaranya sama. Misalnya soal IKTP gitu kan. Kita bisa suara yang sama, ngapain bikin IKTP gitu loh. Kalau bisa dengan bank apa, segala macam gitu kan. Nah kita bisa, mirip lah bahasanya lah. Nah terus kita juga perjalanan dinas juga berlambaran. Nah dan beliau juga termasuk saya bilang, kita utang kepala nih. Waktu itu orang bilang, gak mungkin. Partai, utama partai di Komisi 2, gak mungkin Ibu Mega kasih kamu dampingin Pak Jokowi. Jadi wakil. Nah cuma Pak Ganjar yang bilang, mau taruhan gak loh? Saya jamin Ibu Mega pasti pilih lu katanya. Yang jadi dampingin Pak Jokowi. Kan bagi orang lain gak mungkin. Karena minus kan. Nah tapi beliau, saya bilang, ideologi. Beliau itu pegang teguh ideologi, punya keyakinan, ikut pilih perjuangan. Nah tambah Pak Mabut nih. Gak ada orang yang ngomongin berani bukti terbalik, sitarta, segala macam gitu kan. Nah saya yakin kalau pasangan dua ini digabung, kan kita sampaikan awal kan, akan masalah bangsa kita adalah korupsi. Kita harus perbaikan gaji, apa segala macam. Nah dengan pasangan yang berani memberantas korupsi, memperbaiki birokrasi, dengan memperbaiki juga, istilahnya kompensasi dan benefit dan gaji lah ya. Nah saya yakin kita akan bisa menuju Indonesia Mas 2045. Terima kasih. Terima kasih.